Dari sabda-sabdanya para nabi Atau perkataan-perkataannya para nabi Bisa juga dibilang sebagai wasiat ya Dari wasiatnya para nabi Al-ula yang terdahulu Min kalamin nububatil ula Dari sabda-sabdanya para nabi terdahulu Jadi kalau singular itu nabi yun Tapi kalau plural itu jadi nububah Iza lam-tastahi Dari sabdanya para nabi terdahulu Maksudnya juga nabi-nabi sebelum Rasulullah s.a.w. Nabi Muhammad Iza lam-tastahi Iza jika lam-tastahi tidak malu engkau Iza lam-tastahi jikalau engkau tidak malu Fasna' masyidah Maka lakukanlah apa sekehendakmu Fasna' masyidah Lakukanlah maka lakukanlah Apa yang kau inginkan Terserahmu gitu Ruahul Bukhari Hadis ini diriwetkan oleh Bukhari Ini hadis pendek Tapi mengandung makna yang begitu dalam Kaitan dengan masalah amal Iman dan amal Bersabda Rasulullah s.a.w. Maksudnya adalah Bahwa sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Sejak nabi-nabi sebelumnya ini Ada semacam satu ajaran yang diwasiatkan oleh para nabi Dan ini terus menerus Terus menerus Tidak lepas gitu Dan ini menjadi satu Ajaran-ajaran atau nasihat Atau wasiat yang paling utama Artinya zaman nabi sebelum Rasulullah s.a.w. Itu mewasiatkan Satu hal yang sangat inti Ya ini sebuah kalimat Ida lam tastahi Fasna masyikta Jikalau engkau Apa? Gak malu Maka lakukanlah Semau kamu Apa sih kalau orang Jawa bilang itu Sekarpe dewe Serah ludah Bodo amat gitu Ya Nah disini ada kalimat Ada kata Tastahi Kalau engkau gak malu Dalam hadisnya Ada disebut Al-khaya'u minal iman Kalau engkau gak malu Berbuat aja semau Sementara ada Hadis Rasulullah yang mengatakan Al-khaya'u minal iman Kenapa Ida lam tastahi Nah kalimat Ida lam tastahi Ini bisa menjadi dua pengertian Ada perbedaan pendapat Dari kalangan ulama Ada yang mengatakan Kalimat ini Seperti Menjelaskan Tentang Malu Atau bisa juga Pemberitahuan kepada manusia Tentang masalah Malu Kenapa disebut dengan penjelasan Al-khaya'u minal iman Atau Ida lam tastahi Nah ini Dikatakan oleh para ulama Ada ikhtilafnya Maknal khobar yang pertama Dimaksudkan sebagai penjelasan Atau sebagai berita Berita Tentang Ida kana Apa namanya Manusia itu Melakukan Perbuatan yang Memalukan Contohnya adalah Maka dia Termasuk orang-orang yang tidak beriman Merujuk kepada hadis Rasulullah SAW Al-khaya'u minal iman Itu peringatan Atau kabar Berita Atau penjelasan Beritanya adalah Al-khabarnya adalah Fa'innamallam yakun haya'un Yajazahu yajazuhu Anmaharimillah Kalau seseorang itu Melakukan sesuatu Yang menghindari Atau maksudnya gimana Yang memalukan gitu Karena tidak ada rasa malu Dalam hatinya Atau dalam dirinya Maka sesungguhnya Allah juga akan membalasnya Itu ada peringatan ya Ada kabar Gembira Eh apa kabar berita Sama dengan Kalau dia melanggar Maka ada balesannya gitu Nah nanti kita Cari tahu Akan dijelaskan Apa maksud Daripada al-khaya' ini Nah ulama yang Lainnya Ba'aduhum Mengatakan Bahwa Ini adalah Anceman Peringatan Kayak orang Kalau kita Tafsirikan ini Udah dah Kalau ente gak mau Kerjain aja Tertawa aja Balesannya gitu Semacam Anceman Supaya sesungguhnya Kita punya Rasa malu Harusnya begitu Karena kalau orang Yang gak ada malunya Itu Ngapain aja Terserah Ngapain aja Terserah itu Ikhtilaf ulama Yang sebetulnya Tujuannya adalah Sesama Ya ada pendapat ulama Yang sangat Apa namanya Bisa disebut sebagai Kata-kata Mutera Jika Engkau Udah gak takut Tentang akibat Peristiwa-peristiwa Pada malam hari Kan kita Biasanya Kalau keluar malam Itu takut ya Perempuan apa lagi Sekarang udah Mau ada denda kali Pulang malam katanya Kena apa Kena denda Di dalam Taksyak Akibat al-layil Jika engkau Sudah Tidak takut lagi Akan peristiwa-peristiwa Di malam hari Dan juga Engkau Tidak malu Untuk melakukan Segala sesuatu Terserahmu Maka demi Allah Dalam hidup ini Tidaklah Ada kebaikan Wala dunia Ida Zahabal haya Ketika Dalam kehidupan dunia Rasa malu itu Udah hilang Makanya kadang-kadang Ada orang yang Cuek aja Menjadi Mohon maaf Pekerja seks Udah gak malu lagi Kan gitu Orang yang Malah kadang terang-terangan Orang berbuat zina sekarang Udah gak malu lagi Kebanyakan Nah Udah biasa Iya Nah kemudian orang yang Mabuk-mabukan Terang-terangan Menjudi terang-terangan Padahal Definisi Malu Itu adalah Malu untuk berbuat Maksiat kepada Allah subhanahu Wata'ala Silahkan Engkau melakukan Sesukamu Karena suatu saat nanti Pasti akan ada Balasannya Isna Masyikta Fa'innallaha Yujazika Maka sesungguhnya Allah itu Akan membalas Apa yang sudah Kamu Kerjakan Al-khaya ini Ada Terbagi dua Ulama mengatakan Al-khaya'u Haya'ani Al-khaya'u Haya'ani Bahwa Rasa malu itu Ada Dua Yang pertama Sifatnya Mazmumah Yang kedua Sifatnya Mahmudah Yang kedua Pertama Sifatnya Mazmumah Yang kedua Sifatnya Mahmudah Apa itu Mazmumah Mazmumah ini Tidak lain Adalah Al-khaya'ul Mani' Minal Amri Bilma'rufi Wannah Yu'anil Mungkar Yang Mazmumah itu Artinya Sifat malu Yang Mencegah kita Untuk melakukan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Allah Ah Saya masih malu Pakai kerudung Nah itu Itu Mazmumah Namanya Padahal Menutup Aurat itu Adalah Perintah Allah Tapi dia Malu Lebih malu Dia Dinyinyirin Nama orang Padahal Dia berbuat Kebaikan Nah itu Malu Yang jelek Sama dengan Dan malu Ketika Menuntut ilmu Itu juga Termasuk Jelek Ah Udah tua Malu Ah Yang ngaji Enak muda Mulu Itu Termasuk Mazmumah Malunya Padahal Tidak apa-apa Justru malah Hebat Malah saya Menyaksikan Ada Nenek-nenek Sudah ngambil S2 S3 lagi Dua tempat Itu Masya Allah Kuat banget Itu Otaknya Otaknya Kuat Misalnya Kalau bikin Makalah Itu Berat Juga Kalau Nggak Ada Waktunya Kalau Nggak Kuat Fisiknya Untuk Cari Referensi Dan Sebagainya Mungkin Asisten Malu Juga Dalam Menuntut Ilmu Yang Urusan Agama Mau Nanya Misalnya Sekalipun Masalah Viki Kadang-kadang Ada yang Vulgar Malu Padahal Nggak Boleh Malu Begitu Karena Itu Tujuannya Adalah Sebetulnya Kita Bertanya Ingin Memperdalam Pemahaman Kita Tentang Agama Maka Dilarang Malu Maka Ada pepatah Mengatakan Malu Bertanya Sesat Di jalan Sekarang Mau Sudah Ada Map Tapi Kalau Nggak Bersahabat Dengan Map Juga Bisa Nyasar Juga Ya Kayak Saya Kalau Map Belok Kiri 200 Meter Belok Ke kiri Nggak Taunya Belokan Yang Satu Nggak Disebut Memep Jadinya Beloknya Sebelum Yang 200 Nah Jadi Casar Juga Ya Bertanya Juga Kepada Orang Akhirnya Jadi Malu Mazmuma Itu Jadi Malu Yang Tercelak Atau Malu Yang Dikecam Adalah Seperti Tadi Malu Ketika Dalam Menutut Ilmu Pengen Nanya Tapi Ragu Malu Padahal Dia Sangat Membutuhkan Jawaban Atau Penjelasan Dari Hal-hal Yang Masih Diragukan Gitu Karena Pernah Ada Suatu Hari Disampaikan Oleh Sayyidah Aisyah Istri Rasulullah Sallallahu Beliau Mengatakan Bahwa Sebaik Baiknya Perempuan Itu Adalah Perempuan Ansor Ketika Itu Ada Seorang Perempuan Yang Bertanya Tentang Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Apakah Seorang Perempuan Harus Mandi Ketika Mimpi Basah Mimpi Berjima Tiba-tiba Ada Sebelahnya Itu Yang Negor Ih Gak Tau Malu Gitu Kata Sebelahnya Itu Masalah Hubungan Fulgar Banget Ditanya Tanyain Apa Kata Rasulullah Biarkan Karena Sesungguhnya Malu Itu Sebagian Daripada Iman Akan Gitu Tapi Ini Dalam Kajian Ilmu Maka Silahkan Dia Bertanya Dan Ini Dibenarkan Bukan Malu Malu Akhirnya Rasulullah Menjawab Bahwa Ketika Dia Bangun Tidur Menemukan Di Dalam Apa Namanya Pakaian Dalamnya Itu Ada Cairan Berupa Mani Maka Wajib Mandi Baginya Kan Tadi Dia Gak Tahu Jadinya Tahu Hukumnya Kalau Tetangganya Karena Gak Faham Disangkanya Itu Karena Rasulullah Laki-laki Beliau Perempuan Bertanya Seolah-olah Tidak Etis Padahal Itu Tidak Apa-apa Ditanyakan Karena Bahkan Sayyida Aisyah Berterima Kasih Tadi Yang Telah Menyatakan Pertanyakan Tentang Masalah Ilmu Jadinya Jadi Pengetahuan Buat Kita Hingga Sekarang Jadi Amal Soleh Juga Buat Dia Karena Bertanya Ada 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 Yang Mimpi Kalau Kan Ada Yang Mengalami Ada Enggak Kalau Kita Kan Tadi Kata Rasulullah Kalau Basah Kalau Sampai Keluar Mani Baru Boleh Mani Air Mani Seperti Air Kayak Gitu Kan Kita Juga Suka Keluar Kalau Merasakan Kenikmatan Makanya Rasulullah Mengatakan Mandilah Mandi Wajiblah Jika Engkau Menyaksikan Ada Cairan Yang Keluar Bukan Cairan Pipis Bila Lagi Kalau Pipis Pipis Ngompol Laki Laki Kemudian Yang Mahmudah Itu Yang Bagaimana Tadi Yang Mazmumah Yang Jelek Yang Tercelak Yang Dikecam Yang Dilarang Makhluk Yang Dilarang Itu Kayak Begitu Makhluk Yang Mencegah Dari Perbuatan Baik Perbuatan Menuju Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mahmudah Berarti Ini Makhluk Yang Baik Jadi Makhluk Juga Harus Ada Tempatnya Kadang Kadang Kita Lebih Makhluk Kepada Manusia Daripada Kepada Allah Tapi Orang Yang Makhluk Kepada Manusia Itu Cikal Bakal Dia Makhluk Kepada Allah Cikal Bakal Contoh Kalau Dia Makhluk Makhluk Di mana Mana Tapi Kalau Dia Makhluk Banyak Orang Berarti Dia Tahu Bahwa Dia Masih punya Makhluk Mahmudah Itu Artinya Akhlak Yang Dia Meninggalkan Daripada Segala Perbuatan Yang Jelek Dan Melakukan Yang Baik Itu Makhluk Yang Baik Bahkan Ada Hadis Rasulullah Tapi Ini Masih Do'if Hadisnya Dikatakan Suatu hari Pernah Balaikat Jibril Besuk Rasulullah Pada Saat Sakit Allah Rasulullah Yang Besuk Malaikat Jibril Rasulullah Dibesuk Oleh Malaikat Jibril Pada Saat Beliau Sakit Nah Kemudian Malaikat Jibril Mengatakan Bahwa Ada Sepuluh Mutiara Yang Akan Dicabut Dari Muka Bumi Sebagai Pertanda Bahwa Keberkahan Akan Mulai Hilang Salah Satu Diantaranya Adalah Yerfa'il Hayya Minadisa Mengangkat Rasa Malu Dari Kaum Perempuan Itu Ciri-ciri Kiamat Juga Begitu Rasa Malu Dari Seorang Perempuan Dicabut Pertanda Hilangnya Keberkahan Pertanda Kiamat Sudah Dekat Sekarang Mas Sudah Banyak Pelakor Yang Terang-terangan Perempuan Yang Sudah Yang Begitu Bangga Memamerkan Lekak-lekuk Tubuhnya Padahal Wajibnya Dia Harus Menutup Menutup Aurat Nah Itu Kemudian Perempuan Yang Sudah Tidak Malu Lagi Untuk Apa Namanya Menghina Suaminya Sendiri Mohon Maaf Sering Juga Menyaksikan Suami Yang Dihardik Dicacimaki Di depan Umum Oleh Istrinya Itu Sudah Sudah Sebuah Aib Yang Luar Biasa Kalau Dia Masih Punya Rasa Malu Maka Dia Akan Berusaha Memperlakuan Seorang Suami Dengan Sebaik-baiknya Tanpa Mempermalukan Kan Ketika Seorang Menghardik Suami Di depan Publik Maka Itu Sudah Mempermalukan Atau Membuka Aibnya Sendiri Artinya Dia Sudah Dicabut Rasa Malunya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apa itu Al-khaya Jadi Banyak Ulama Juga Mendefinisikan Tentang Al-khaya Rasa malu Makna Al-khaya Sikap Menahan Diri Dari Perbuatan Buruk Dan Hina Sikap Menahan Diri Dari Perbuatan Buruk Dan Hina Nah Biasanya Kata Ulama Rasa Malu Ini Adalah Gabungan Dari Sifat Takut Dan Juga Menjaga Kesucian Menjaga Kehormatan Berarti Bisa Dibilang Kalau Orang Yang Gak Punya Rasa Malu Udah Gak Bisa Dihormatin Udah Gak Ada Merwahnya Meruahnya Harismanya Itu Udah Hilang Harismanya Udah Hilang Nah Ada Al Apa Namanya Ma'aduhum Mengatakan Yang lain Mengatakan Sikap Yang Memotivasi Untuk Meninggalkan Keburukan Jadi Pendapat Ulama Ini Banyak Tapi Tujuannya Sama Yang Yang Keberapa Tadi Mengatakan Bahwa Sikap Malu Adalah Sikap Menahan Diri Dari Keburukan Dan Perbuatan Hina Nah Ini Gabungan Antara Sikap Untuk Menjaga Kehormatan Diri Kemudian Yang lain Mengatakan Bahwa Sifat Malu Itu Adalah Sebuah Motivasi Untuk Menjauhkan Diri Dari Keburukan Kita kan Kalau punya Rasa malu Istilahnya Mungkin Melihat Kinerja kita Yang juga Kurang Baik Kan malu Minta naik Gaji Ya kan ya Tapi Banyak juga Yang minta Gaji Naik Gak tau malu Padahal Kerjanya Gak bener Nah Itu Gak tau malu Namanya Tapi Kalau kita Merasa Sudah Profesional Sudah Proporsional Sesuai Ininya Yang si A naik Yang si B naik Kadang Masih malu Kita minta Naik Gaji Karena kita Suka Berfikir Sendiri Kedalam Diri Kita Mungkin Emang Gue Belum Pantus Kali Naik Gaji Karena Penglihatan Orang lain Belum Tentu Sama Dengan Penglihatan Kita Jadi Kalau orang Yang banyak Malu Sebetulnya Banyak Selamatnya Banyak Kebaikannya Karena Al-khaya'u Itu Ja'al-khair Akan Mendatangkan Kebaikan Mifadilahnya Luar biasa Jadi Malu Ini Adalah Cikal Bakal Akhlak Yang Diwariskan Oleh Nabi Nabi Sebelumnya Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Warisan Dari mulai Nabi-Nabi Sebelumnya Ini Adalah Tentang Sifat Malu Sekarang Orang Berbohong Juga Udah Gak Malu Santai Aja Santai Aja Jadi Hobi Jadi Berbohong Itu Melamatkan Diri Melamatkan Kehidupan Masya'Allah Karena Sekali Berbohong Dua Kali Berbohong Tiga Kali Berbohong Udah Akhirnya Nanti Malah Dari yang Asler Dari dosa-dosa Yang kecil Malah Numpuk Menjadi Kabair Dosa-dosa Yang Besar Na'udzubillah Yamin Dari Kalau kita Punya Sedikit Rasa Malu Maka Itu Adalah Sebuah Ancaman Buat Kita Tapi Saya khawatir Juga Kalau orang Yang gak Tau malu Dia gak Sadar Itu Bahwa Dia gak Ada Malunya Karena Sedikit Memiliki Memiliki Rasa Malu Terutama Malunya Adalah Malu kepada Allah Untuk Berbuat Maksiat Kalau Killa Tilhaya Sedikit Rasa Malunya Bisa Berindikasi Akan Berkurang Bahkan Nanti Hilang Bagaimana Cara Mempertahankannya Terus Murokobah Berdekatan Kepada Allah Capai Ma'rifatnya Pengenalan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Orang Yang malu Ini Kalau orang Punya Banyak Malunya Itu Adalah Kondisi Yang Paling Sempurna Dia Gak Akan Gagabah Melakukan Segala Sesuatu Dia Akan Tidak Mudah Untuk Apa Namanya Gampang Berbicara Seenaknya Dia Akan Mengerem Dirinya Sendiri Karena Al-Hayau Itu Rasa Malu Itu Adalah Sebagai Tadi Imsak Penahan Daripada Kita Melakukan Perbuatan Yang Tidak Manfaat Nah Kalau Dikatakan Al-Hayau Midal Iman Berarti Malu Ini Sebagian Daripada Iman Artinya Apa Kalau Orang Yang Gak Punya Malu Berarti Sama Dengan Dia Gak Punya Iman Begitu Jadi Tidak Bisa Terpisahkan Udah Loncat Udah Keluar Karena Al-Hayau Layati Illa Bilkhair Karena Malu Itu Pasti Akan Mendatangkan Kebaikan Tidak Ada Kebaikan Tanpa Diawali Dengan Rasa Malu Contoh Berhadapan Dengan Orang Tua Juga Kita Gak Akan Bisa Gampang Bicara Kasar Dengan Orang Tua Kalau Kita Gak Punya Rasa Malu Wafi Hadith Iza Radallahu Biabdin Halakan Naza Amin Hul Hayat Ini Hadis Tajem banget Jika Allah Berkehandak Seorang Hamba Itu Mengalami Kehancuran Ini Hadis Lanjut Apa Namanya Penjelasan Tafsirnya Naza Amin Hul Hayat Maka Akan Dicabut Rasa Malu Dari Seseorang Dari Hambanya Itu Nah Kalau Sudah Dicabut Rasa Malu Kan Dia Mau Ngapain Aja Bodoh Amat Tuh 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 Kadang 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 Ketemu Orang Sombong Juga Nah Itu Berarti Tidak Malunya Juga Nah Ketika Rasa Malu Dicabut Oleh Allah Ketika Rasa Malu Dicabut Dari Allah Suatu Saat Dia Pasti Akan Menjadi Orang Yang Dimurkai Oleh Allah Murka Orang Yang Dimurkai Oleh Allah Itu Kan Gagak Enak Bisa Jadi Dicuai Nama Allah Kalau Allah Sudah Murka Amadiyya Sudah Marah Dimarahin Sudah Murka Dimurkain Jadi Apa Kalau Sudah Ketiban Jatuh Ketiban Tangga Itu Maksudnya Begitu Double Double Dimurkain Sama Allah Kalau Sudah Allah Murka Amadiyya Bersangkutan Pertama Rasa Malunya Dicabut Beruntun Orang Yang Sudah Nggak Punya Rasa Malu Dicabut Sama Allah Rasa Malunya Terus Nanti Kemudian Dia Akan Menjadi Seorang Hamba Yang Dimurkai Oleh Allah Ketika Sudah Dimurkai Oleh Allah Tambah Nggak Karuan Lagi Hidupnya Dicabut Amanah Dari Dirinya Nggak Malu Dia Berbuat Korupsi Udah Berbuat Korupsi Allah Murka Ketika Sudah Ketahuan Dia Korupsi Dicabut Amanah Dari Dia Nggak Dipercaya Lagi Oleh Rakyat Misalnya Terhina Kan Dia Itu Berawal Dari Rasa 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 Malu Ketika Dia Sudah Dicabut Amanahnya Oleh Allah Maka Dia Akan Tampil Sebagai Orang Yang Penuh Dengan Khianat Berbohong Orang Yang Khianat Udah Nggak Bisa Di Percaya Ini Rentetan Daripada Akibat Orang Yang Udah Nggak Ada Malunya Kalau Dia Sudah Menjadi Orang Yang Berkhianat Maka Allah Cabut Rasa Kasih Sayang Dari Dirinya Maka Kita Akan Menjumpai Orang Itu Sebagai Orang Yang Kagak Ada Hatinya Bodo Amat Yang Korupsi Gue Terserah Lu Mau Sengsara Apa Bagaimana Yang Penting Gue Kenyang Yang Penting Saya Untung Jadi Nggak Peduli Jadi Nggak Ada Rasa Kasih Sayang Jadi Adanya Kebungisan Kekejaman Apa Apa Ini Saya Jual Semuanya Kekayaan Negara Saya Jual Terserah Rakyat Bagaimana Orang Yang Serakah Begitu Juga Padahal Dia Diamanahkan Orang Tuanya Untuk Membagi Warisan Seadil Adilnya Tapi Karena Yang Bersangkutan Sudah Allah Cabut Terasa Malunya Kemudian Sudah Allah Murkai Kemudian Dia Jadi Berkhianat Dihilangkan Rasa Amanahnya Yang Ada Kembali Dicabut Rasa Kasih Sayangnya Karena Dia Udah Nggak Peduli Lagi Kebaikan Orang Dan Kondisi Orang Yang Susah Pada Saat Dia Diamanahkan Orang Tua Untuk Membagi Warisan Dengan Adil Dia Ambil Semuanya Yang Lain Dikasih Sedikit Sedikit Aja Yang Penting Dikasih Nah Ini Sudah Nggak Ada Rasa Kasih Sayang Sudah Nggak Peduli Dia Yang Susah Karena Naza' Amin Hurrahmah Allah Cabut Dari Hatinya Itu Rasa Kasih Sayang Dan Berganti Dengan Sifat Yang Bengis Tadi Kasar Dan Kejam Kalau Dia Udah Bengis Begitu Udah Kasar Begitu Udah Nggak Peduli Sama Orang Ngomongannya Nggak Ngenakin Sekalipun Lembut Nyelekitin Kan Itu Ada Ada Yang Lembut Naza' Amin Hurrahmah Batal Iman Min Onukih Allah Akan Cabut Iman Dari Lehernya Onuk Itu Leher Artinya Keimanan Itu Udah Dicabut Udah Keluar Dari Ruh Nya Itu Fa Iza' Rukrahmah Batal Iman Min Onukih Lam Tulkhi Illa Shaitanan La'inan Melaunan Kalau Sudah Dia Nggak Punya Iman Udah Dicabut Iman Yamin Onukih Maka Kita Akan Menjumpainya Dia Seperti Setan Kelakuannya Udah Nggak Beraturan Ya Tipu Tipu Daya Muslihat Terus Yang Ditampilkan Seolah Dia Benar Padahal Dia Mengelabui Yang Dihadapinya Azan Kita Beriksa Satu Satu Nj Diabant Dari Nj Satu Dari Nj J Dari Dari selamat menikmati 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 dalam kereta selamat menikmati 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 pernikmati selamat menikmati 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 Itu banyak, Bu. Di Kementerian Agama, Undang-Undang Perkawinan. Dan itu udah bertahun-tahun itu digugat terus. Tapi Alhamdulillah masih kuat. Dan biasanya, dan rata-rata yang menggugat itu ya kaum-kaum feminis, gender. Nah ini mereka punya kepentingan. Dan draft yang mereka persiapkan juga udah siap. Jadi tinggal dibombardir aja tuh Kementerian Agama. Kalau nggak kuat orangnya udah. Makanya pengajuan MK waktu itu, siapa tuh? Macica Muhtar itu menang. Masalah pernikahan siri. Ya itulah banyak orang. Baik, kemudian ibu-ibu sekalian kita kembali ke tema kita tentang Al-Haya, rasa malu. Wa kamalu al-haya yan syau'an ma'rifati ta'ala wa muraqabati. Kesempurnaan rasa malu itu bisa kita ikhtiarkan. Bagaimana caranya? Deketin Allah, kenalin Allah, libatkan selalu Allah dalam setiap aktivitas kita. Baik secara lisan, secara fikiran, ataupun dalam hati dan perbuatan. Karena hadis Rasulullah pernah mengatakan, Istahyu minallahi haqqal haya. Berkata Rasulullah atau bersabda Rasulullah kepada para sahabat, wahai sahabatku, malu'lah kepada Allah. Bihaqil haya dengan malu' yang sebenar-benarnya. Jadi bukan pura-pura. Malu' sama bu dokter, tapi nggak malu, masih anu' gitu. Di depan, apa namanya, di depan orang malu, tapi di hati sendiri sebetulnya nggak ada rasa malu. Itu masih termasuk hati yang pura-pura. Kenceng amat. Istahyu minallahi haqqal haya, kata Rasulullah kepada para sahabat, malu'lah wahai sahabatku kepada Allah dengan malu' yang sebenarnya. Qalu, berkatalah para sahabat kepada Rasulullah, anata istahi, saya malu kepada Allah, katanya gitu. Walhamdulillah, dan alhamdulillah, saya juga malu kepada Allah, kata para sahabat. Qala, berkata lagi Rasulullah SAW, la'isaka dalik, bukan begitu. Karena Rasulullah masih menyaksikan, ada sahabat yang malunya nggak sebenarnya gitu. Karena setiap apa yang Rasulullah tanyakan, berarti Rasulullah tahu persis tentang kondisi para sahabatnya. La'isaka dalik, kata Rasulullah, bukan begitu. Walakinna manistahya minallahi haqqal haya, dan akan tetapi dari orang yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya, faliyahfazur raksu, maka jagalah kepala-nya, tutuplah kepala-nya. Wa ma'aya, jagalah kepala-nya maupun isinya. Apa yang ada di kepala. Apa aja berarti? Karena kata hafzul raksu, lindungilah kepala-mu, jagalah kepala-mu. Wa ma'aya, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Berarti secara aurat, kalau untuk perempuan itu harus ditutup. Ini kan kepala juga kan masuk? Iya, kepala juga. Nah, isi kepala-nya juga dijaga. Pikiran buruk. Karena Allah tahu apa yang tersembunyi, sekalipun ada di dalam hati dan kepala kita. Pikiran-pikiran buruk tentang hal-hal lain, tentang yang tidak sesuai dengan syariat misalnya. Membayangkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian berpikiran buruk, berpersangka buruk kepada orang. Itu juga harus dihindari. Jadi, dalam sekali ini, hadis Yusuf Allah, Jagalah kepala-mu, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, Tadulu ah, saya nutup auratnya kalau ahlak saya sudah bagus. Kadang banyak begitu. Masih ada orang yang berprinsip begitu. Lebih baik saya berbuat baik banyak daripada pakai kerudung, menutup aurat, tapi saya pelit. Ya, bagus mah. Berbuat baik, ya pakai kerudung juga. Mana saja yang lebih dulu cepat nih harusnya. Kalau Allah perintahkan untuk menutup aurat, maka lakukanlah insya Allah juga menutup aurat itu akan menjadi perisai buat kita untuk selalu ingat kepada Allah, dan semakin dekat kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi, jagalah, lindungilah kepalamu. Ini, khaya yang sebenarnya ya. Bukan khaya film yang lagi viral. Khaya itu. Jadi, al-khaya yang pertama, yang sebenarnya, al-khaya, al-haqul khaya, khaya yang sebenarnya, malu yang sebenarnya itu yang pertama, kata Rasulullah adalah, faliyah fazirro' sumu'wa ma'aya. Jadi, gak ada kita pikiran untuk menjelekkan orang. Gak ada kita punya rencana-rencana buruk tentang orang lain. Ya, berbuat jahat tentang orang lain. Gak ada kita rencana-rencana buruk untuk berbuat curang dan lain sebagainya. Ini, pikiran ini harus dijaga bersih. Kalau ada pikiran sedikit saja melenceng daripada syariat Allah, maka buru-buru lah untuk bertobat. Minimal caranya dengan beris, tigufar. Karena yang namanya otak ini gampang juga terhasut. Terhasut. Kemudian yang kedua, waliyah fazul batona wa ma'hawah. Jaga perut. Nah, ini orang juga sering terpeleset karena perut. Sering menjadi jahat gara-gara perut. Hawa itu nafsu'nya maksudnya. Perut dan nafsu'nya. Berapa banyak orang yang tiba-tiba jadi musuh hanya karena harta rampasannya gak bagi rata. Ya maksudnya harta dari korupsi gak bagi rata. Kadang-kadang yang menjadi target masuk penjara, si A. Padahal si A yang paling banyak bekerja keras. Nah, Alhamdulillah. Ini sering menyisakan satu pertikaian-pertikaian. Orang yang serakah menimbulkan ancaman bagi yang lainnya. Waliyah fazil baton wa ma'hawah. Orang kalau udah lapar perutnya, kadang-kadang dia buat seenaknya. Berapa banyak seorang suami yang karena anaknya susah untuk dia belanja buat beli susu, dia rela mengorbankan dirinya untuk berbuat maksiat. Berapa banyak seorang ibu, seorang wanita yang juga Allah berikan kemuliaan, kehormatan, tapi dia malah melecehkan kehormatannya demi memberikan nafkah buat anak-anaknya. Ma'udhu billah. Kadang kita berhadapan dengan orang baik gitu. Tapi rupanya, di balik itu dia malah berbuat banyak maksiat. Alasannya cuma satu. Ya, mau bagaimana lagi? Untuk menutupi kehidupan rumah tangga, ya harus beginilah. Padahal sudah punya suami. Kehidupannya kayak begitu. Dari satu lelaki ke lelaki lain. Untuk apa? Sekedar untuk memenuhi syahwat perutnya. Syahwat kehidupan rumah tangganya. Jadi, gara-gara masalah perut, gara-gara masalah nafsu, banyak orang yang tergelincir keperbuatan maksiat. Ketika dia sudah dapat, gimana rasanya dia? Sudah didapat nih hartanya, tapi dari hasil korupsi. Kira-kira tenang gak itu hidupnya? Gak tahu dah. Karena kita gak pernah korupsi. Alhamdulillah. Masih kurang puas. Dikasih satu gunung emas, minta lagi gunung yang lain. Dan yang ketiga, daripada menjaga perut dan juga nafsu. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Wal balak dan musibah yang menimpa. Kalau saya berpikiran, setiap orang pasti pernah kena balak ya. Mau balaknya itu kecil, mau besar. Tapi kalau kita orang beriman, menjadikan setiap cobaan kehidupan itu ya sebagai teguran dari Allah. Jadi banyak berpikir itu. Banyak merenung. Sering-sering ingat mati. Sering-sering ingat musibah itu hikmahnya apa. Karena tidak mungkin Allah mencintai hambanya tanpa diberikanmu. Musibah. Kan kalau orang dikasih musibah, kalau dia beriman, maka dia akan menjadikan itu sebagai sebuah ladang pahalanya. Allahumma ajirni mim musibati wakhluf li khairun minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas setiap musibah yang aku hadapi dan gantilah semua musibah itu dengan kebaikan yang lebih baik. Nah, itu doanya orang-orang beriman. Allahumma ajirni mim musibati wakhluf li khairun minha. Ya pakai bahasa Indonesia saja. Sama saja. Karena Allah paham dengan semua bahasa. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Jerman, mau bahasa hati juga boleh. Allah tahu. Jadi, ingat kepada mati dan juga ingat kepadamu musibah. Bukan hanya musibah yang menimpa kita. Musibah yang menimpa orang lain pun menjadi peringatan buat kita. Nah, tapi kalau ngomong musibah, orang lain kena musibah, kita enggak. Jangan kita ngomongnya kenceng. Alhamdulillah, untung bukan saya. Ya Allah, itu sakit banget itu yang kena musibah. Nah, itu ada seorang ulama ketika dia pernah mengatakan itu, dia langsung beristighfar itu. Berapa ratus kali, berapa ribu kali. Ketika tokonya kebakaran, ketika tokonya di pasar, tokok tetangganya semua kebakaran tuh, yang tetangga pasarnya. Cuma tokok dia yang kagak. Tanpa sadar, dia bilang, Alhamdulillah, ya Allah, tokok saya yang enggak kebakaran. Nah, teman-temannya kebakaran. Nah, dia merasa kaget sendiri. Ketika itu langsung sadar. Langsung beristighfar. Berapa puluh ribu kali, mohon ampun kepada Allah, atas khilaf yang dilakukan, merasa senang di atas kebahagiaan orang lain. Yang sesungguhnya, kalau kata kita itu wajar, ya. Tapi kalau dia enggak kebenaran orang lain, mungkin enggak apa-apa. Dia bersyukur. Tapi dia tetap minta sama Allah. Yang bersuara keras, orang yang dapat musibah, Tapi yang namanya ulama, dia pasti akan menjaga itunya, menjaga kondisi batinnya. Bahkan sampai, ini ada juga, muridnya ngomong gini, banyak-banyak tikus di pesantrennya, dia usir-usirin tikus sama anak muridnya. Apa kata sheikhnya? Jangan, jangan. Kenapa sheikh mengganggu? Nanti lari ke tetangga-tetangga yang repot. Nah, kalau kita mau buda amat. Yang penting di rumah gue enggak ada nyamuk. Yang penting di rumah gue enggak ada tikus. Mau lari kemana, ada tikus gitu kan. Nah, itu. Ulama sampai begitu. Seorang yang fakih, seorang yang alim, begitu. Saking dia menjaga kondisi batinnya, jangan sampai mengganggu orang lain. Ya, kalau kita wajar. Tapi kalau kata ulama, itu sudah merupakan sebuah dosa buat dia. Itu udah tingkatan anu ya. Khawasul khawas. Khusus yang sangat khusus. Tapi mudah-mudahan rasa itu ada gitu sama kita. Kita mikir. Kayak misalnya kita ada bangunan di rumah. Mau ninggiin nih. Sebelahnya masih pendek tuh rumahnya. Urungkan dulu. Karena bisa jadi ketika kita meninggikan bangunan, sekalipun kita sudah pamit sama tetangga, ini kita mau bangun lantai 4 misalnya. Ruko kali. Tetangganya nempel. Itu ada. Karena mungkin rumahnya kecil ya. Ketak-ketok, ketak-ketok. Ngebulnya apanya. Sementara tetangga kondisi rumahnya begitu. Ini juga harus kita pikirkan. Nah, menjaga urusan keutuhan keluarga dan tetangga itu jauh lebih penting daripada urusan kita untuk keurusan dunia. Kemudian kita sudah bahas tentang Maka muliakanlah tetanggamu. Allah akan melaknat orang yang dengan kehadirannya, tetangganya gak tenang. Nah, itu. Kemudian yang keberapa tadi? Tiga, udah empat? Udah. Nah, kalau tiga itu Ya'faz raksu wa ma'aya wa ya'fazul batun wa ma'hawa wal yadhkuril maut wal bala Tiga ini sudah dimiliki oleh setiap hamba. Waman fa'ala dalik Apabila sudah dimiliki dan dilakukan oleh tiga orang, tiga ini oleh satu orang hamba Maka sesungguhnya itu adalah haqqal haya Makhluk yang sebenarnya. Jadi kita bisa koreksi dalam diri kita. Kira-kira ketiga karakter haya tadi rasa malu ini udah kita jalanin belum. Kalau pala sih insya Allah udah kita tutup ya. Tapi isinya kepala itu. Ya kan? Insya Allah kadang-kadang benar lempeng gitu kan. Kadang-kadang itu lagi semrawut lagi. Ya kan? Suami tiba-tiba pulangnya kemaleman nggak ada berita. Padahal handphonenya mati itu dia. Nggak bisa ngecat. Kita udah pikiran kemana-mana. Kemana lagi nih orang nih? Udah carut-marut. Tiba-tiba teman kita nggak apa namanya nggak negor. Padahal mungkin yang bersangkutan sedang ada masalah. Jadi kurang semangat hidupnya. Kita curiga. Jangan-jangan ada yang ngomongin gue sama dia nih. Jadi nggak bener dan gue ngomongin. Jadi macam-macam. Nah itu isi kepala ini yang belum bisa kita apa namanya tata. Ya karena itulah gelombang kehidupan manusia dari kondisi batinnya aja, hatinya aja itu kan sering berubah-berubah. Makanya ketika kita bersahabat jangan terlalu karena ada istilah dalam bahasa Arab itu pepatah. Ketika engkau cinta-cintalah sewajarnya. Karena bisa jadi orang yang kita cintai nanti suatu saat adalah orang yang kita benci. Ketika kita benci seseorang, bencilah sewajarnya. Nggak senang sewajarnya, biasa aja maksudnya. Nah pada suatu hari bisa jadi dia jodoh kita. Nah gitu kan ada begitu. Karena pengalaman sering ada. Benci banget sama polisi itu. Calon mertuanya. Eh apa, benci dia sama polisi. Di jalanan ditilang sama polisi. Gara-garanya benci. Eh nggak tahunya. Besoknya mantunya polisi. Itu begitu. Jadi kita kalau punya ada rasa tidak suka, jangan terlalu di apa namanya, dibangkitkan. Kalaupun ada rasa cinta, jangan terlalu berlebihan. Begitupun kepada suami. Sama kepada siapapun. Cinta yang sebenarnya adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terlalu benci, eh terlalu cinta dengan suami, khawatir kita juga. Yang ini, yang bukannya saya mengajarkan apa namanya, tidak perhatian. Oh bukan. Artinya kadar kecintaan kita kepada suami sewajarnya. Jangan sampai menempatkan cinta kepada suami itu lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah. Makanya banyak perempuan yang stres begitu. Perempuan yang stres begitu karena dia tidak cinta mati. Ini jadi sampai mati. Karena ada bu, benar. Cinta mati sampai dia mati gara-gara dicuriga sama suami. Jadi suaminya juga bingung. Gara-gara-gara suaminya pernah ngeboncengin orang. Ini cerita nih. Ini kisah nyata. Bukan kisah tidak nyata. Bukan fiktif. Jadi suaminya itu gara-gara ngeboncengin seorang ibu-ibu yang memang sekalian lewat. Istrinya ngeliat. Ngeliat pertama itu dia nggak ungkapkan kepada suami. Cemburu. Mungkin cemburunya terlalu tinggi ya. Sampai-sampai dia mimpi sendiri itu si istri. Ini cerita langsung. Mimpiin bahwa suaminya berhubungan dengan perempuan yang tadi diboncengin. Terus kebawa sampai mimpi sampai kehidupan nyata. Kalau ketemu perempuan itu manyunnya minta ampun. Padahal nggak ada urusan apa-apa. Sampai akhirnya tenar satu kampung bahwa si A benci betul sama ini gara-gara mimpi. Sampai akhirnya wafat. Sakit-sakitan bu. Dia nggak bisa mengendalikan rasa cemburunya suaminya. Masa bingung santai aja. Ya orang nggak ngapa-ngapa kerjanya juga cuman jagain warung. Akhirnya istrinya itu wafat. Ternyata kecemburuan yang buta itu bisa bikin pendek umur. Suaminya sampai sekarang Alhamdulillah sehat walafiat. Dia stress sendiri dengan pemikiran yang dia nggak bisa jaga itu semburu buta. Makanya kata hadis jikalau engkau eh kata hadis kata balaga itu jikalau engkau cinta makolah biasa aja. Jikalau engkau benci biasa saja. Karena bisa menjadi suatu saat akan kebalikannya. Nah ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini hadis ini hadis tentang masalah malu ini menjadi referensi daripada dasar hukum yang lima itu. Wajib haram makruh mubah sama apa lagi? Sundah. karena kalau orang yang toat yang punya rasa malu dia akan melakukan segala sunnah dan syariah ini sesuai hukum-hukum. Kalau orang nggak ada malunya maka semua syariah ini yang ada hukumnya ini dilanggar. Dilanggar. Nggak peduli dia. Nah kita yang termasuk yang mana? Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang punya rasa malu. Ya dipupuklah rasa malu itu sedikit demi sedikit mudah-mudahan terus kita sampai akhir hayat menjadi seorang perempuan yang pemalu bukan malu-maluin. Nah rasa malu ini juga harus diajarkan kepada anak-anak ya bu ya. Jangan kita solehah sendirian. Karena anak-anak ini merupakan aset kita untuk menuju kepada akhirat. Pernah Sayyidina Ali mengatakan Allah Sayyidina Ali Ajari anakmu tentang akhlak karena malu ini sebagai akhlaknya Islam. Setiap agama itu punya akhlak dan akhlaknya Islam itu adalah rasa malu. Jadi pangkal daripada segala sesuatu itu adalah rasa malu. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan Ajari anakmu didik anakmu tentang akhlak terutama masalah malu. karena kita juga sering menyaksikan seorang anak sudah tidak malu lagi itu gandengan yang bukan muhrim di depan kita biarpun anak orang mereka sudah tidak malu. Anak perempuan merokok padahal masih sekolah di depan warung nongkrong itu sudah sudah menjadi pemandangan yang umum sekarang. Seorang anak yang memperlakukan orang tuanya seperti budak seperti pembantu itu sudah banyak Masya Allah itu alamat alamat sa'ah itu tanda-tanda hari kiamat bahkan Rasulullah mengatakan atau bersabda akrimu awladakumu ahsinu adabahu muliakanlah anakmu dengan akhlak-akhlak yang baik kalau orang yang akhlaknya baik rasa maluknya tinggi dan dia tidak mampu melanggar perintah Allah karena rasa maluk yang dimiliki maka saya yakin sekitarnya tidak akan berani menggunjingnya karena tidak akan ada celah aib-aib yang bisa dibahas yang bisa digibahkan tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh ada tiga kondisi ketika orang itu boleh digibah yang pertama adalah Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang boleh digibah tapi kita jangan mentang-mentang kata Imam Hasan Al-Basri boleh kita gosip buat siapa yang pertama orang yang sangat dikendalikan hawa nafsu orang yang rakus yang serakah yang korupsi oh si korupsi tapi sudah cukup begitu saja itu korupsi semua disebut maksudnya supaya kita tidak menambah amal buruknya itu boleh disebut begitu jangan terlalu panjang kemudian yang kedua fasik sesara zahir dan dia bangga dengan kefasikannya kalau orang yang fasik itu kan omongannya gak pernah bisa dipercaya tapi kalau kita bilang lu jangan percaya sama dia karena dia orang yang fasik itu boleh artinya itu sama juga dengan gibah yang dibolehkan tapi kalau kita membahas satu jilid itu tentang dia doang itu yang yang dilarang kita jadi kagak kerja jadi gak sholat jadi apa gara-gara gibahin orang itu dilarang tapi kalau kita menyampaikan berita ini kepada orang lain karena khawatir orang lain terkena kefasikannya dia maka itu sangat dianjurkan dan boleh kemudian yang ketiga yang boleh kita sampaikan yaitu adalah pemimpin yang zolim boleh dikritik ente zolim ente gini jangan pilih dia lagi itu gak masalah saya gak mau dipimpin sama dia karena dia begini boleh itu kita diceritakan kita ungkapkan sebagai bentuk kritisi untuk menghadapi masa yang lebih baik lagi nah itu bisa juga dibilang bahwa rasa makhluk itu adalah menjadi perisai orang-orang beriman sehingga yang di sekitarnya merasa sungkan kepadanya ya ya gitu ibu ada yang ditanyakan sungguh empat ya cepet kamu kalau ada yang selalu bikin kesel kita terus kita 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 tabok berantem kita sanggup terakhir cerita seperlunya aja sekedar sudah meluapkan jangan terlalu banyak dibubui karena nanti akan menjadi berbalik penyakit hati buat kita sendiri yang bersangkutan bisa jadi gak sadar kalau dia ngeselin ya nanti dia dapat amal kita ya iya gitu yang bersangkutan kadang-kadang orang ngeselin tuh gak sadar kalau dia ngeselin itulah cobaan bagi kita yang sadar kalau kita udah dizolimin atau dikeselin sama orang ya artinya gini menjadi pemaaf jauh lebih baik karena suatu saat tanpa kita minta pun nanti pahala kebaikan orang yang telah menzolimi kita itu akan otomatis tuh disuruh dikasih ke kita itu jadi kabar gebiranya nanti diomil akhir gitu belum tentu lama bisa jadi cepet jangan pesimis dok pasti akan jumpa ya musah nanti gitu kan maunya instan maunya instan tapi lebih baik lagi kita kasih hadiah tuh doain hadiahnya apa dalam bentuk doa ya Allah moga dibukakan pintu hati dia biar lisannya dijaga saya gak jadi sakit hati lagi hilangkan rasa sakit hati saya dalam hati saya ini sebit puluh ala dinik ya bahasa rap begitu kan tetapkan hati saya atas agamamu ya memang baik proses karena menata hati itu memang apa ya susah-susah gampang ya kan sudah dibilang ibu ibu kalau saya oh aku kan curhat ke orang pikir saya gini dia sama-sama manusia pasti juga punya emosi juga tapi jadi ngadunya sama Allah misalnya begini ya Allah orang ini sudah muncul nih saya saya serahkan kepadamu semoga aku bersikap apa-apa boleh sering kita begitu bersembunyi dibalik kekuasaan Allah kan gitu kata kita gini iya gue maafin ntar juga dibalas sama Allah nah emang kata Allah emang lu siapa nyuruh-nyuruh kan gitu Allah juga tahu apa yang akan dilakukan dan gak akan tertuker itu pahala amal gak akan ketuker bahkan seorang sufi juga punya sikap seperti itu kita kan suka masih emosi ya kalau lagi kesel gak bisa ngaduk ke siapa-siapa karena khawatir juga pengaduan kita bocor kemana-mana kan gitu daripada nanti kita sumber fitnah sumber gosip maka pada akhirnya kita fokuskan aja kepada Allah itu jauh lebih baik itu langkah yang benar langkah yang tepat nah doanya juga pasti masih emosional ya Allah kagak enak banget sakit hati iya gak apa-apa karena ibu pakai prinsip bahwa doa orang yang terzolimi pasti nyambung gitu kan pasti terkabul pakai itu kan gak apa-apa tapi kalau itu pun adalah merupakan satu cara latihan kita untuk mengolah hati gitu karena gak bisa instan menata hati itu penuh dengan apa perjuangan pengorbanan ya kan bisa jadi sekarang udah baik hati kita eh besok muncul lagi masalah yang lain nah jadi artinya Allah kita jadikan tempat pelipur lara juga itu jauh lebih baik ketika udah ngaduk begitu rasa senang tenang kan ada ya ibu ya ada rasa tenang apalagi air matanya udah pada bungul itu nangis gitu ya pusuk pusuknya kalau lagi sakit hati berarti kan bagus tapi jangan minta ya Allah kasih saya sakit hati supaya saya bisa deket lagi sama engkau gitu kan jangan cuman menjadi menjadi cerita buat kita menjadi ebro pelajaran buat kita oh iya ternyata musibah-musibah jadi hati kecewa itu juga kan musibah karena rasa cinta kita yang berlebihan kepada sesuatu maka muncullah kecewa gitu nah kalau kita kan gak pernah kecewa sama Allah gitu kan kalau memang rasa cinta kita bergantungnya hanya kepada Allah ya emang kalau nasiratin orang gampang gitu ya tapi memang kalau udah kita coba pasti akan ada ketenangan ketika kita sudah langsung semuanya calling-nya ke Allah gitu ya kayak kita lagi perlu sama suami langsung cari telepon suami ya kalau kita emang butuh Allah makanya jadikanlah berdialog kepada Allah itu sebuah kebutuhan gak lewat tahajud lewat doa lewat baca Quran lewat baca Quran baca Quran itu sangat efektif untuk menenangkan hati ibu lagi kesel nih ya ada pasien yang mangkelin banget gitu kan udah menghina udah apa nih gara-gara dokter ibu saya jadi mati gitu karena ada juga kan pasien yang gak terima gitu kematian anggota keluarganya kita disalahkan mungkin sekali waktu kali pertama kita kaget tapi kalau kesini mah udah sering lah berarti itu pasien gak ngerti bahwa takdir adalah di tangan Allah atau ibu kecewa karena siapa gak apa-apa ambil wudhu langsung baca Quran itu Masya Allah karena biasanya ketika kita dalam keadaan apa namanya ingin sekali ngaduk kepada Allah pas baca Quran itu yang kita baca itu kadang-kadang suka pas gitu dengan kondisi hati kita coba sekali-sekali kalau pas buka ini bacaan kita kok pas dibaca artinya oh iya ya itu artinya apa Allah tahu apa yang sedang kita rasakan dan Al-Quran itu kan makhluk Allah yang Allah ciptakan kalamullah kalimatnya Allah Al-Quran itu kalimatnya Allah artinya itu Allah yang berbicara di Al-Quran seringnya begitu jadi kalau orang yang sering kecewa jangan datang kemana-mana datangin aja Al-Quran atau kalau malam-malam itu sholat jadi tambah husu sholatnya cakep banget jadinya kalau orang punya masalah itu kebanyakan sholatnya jadi cakep ngajinya jadi cakep baca Qur'annya jadi cakep itu kalau putaranya kalau saya udah kuji diingetin kalau kakak saya kenapa ya kok ada masalah begini dosa saya kenapa ya masak sih ini coba kamu baca surat atas gue biasanya nanti itu ditunjukin kalau kamu itu benar-benar banyak karena semua ayat dalam Al-Quran itu shiva karena Al-Quran as-shiva namanya obat hati pasti akan ada jalan keluar ibu baca alam nasroh setiap hari mau ada masalah mau gak ada masalah berasa ibu baca wirid sholawat misalnya apa itu emang apa yang Allah janjikan itu benar gak ada yang angan-angan gak ada yang halu loh jaman sekarang gak ada yang halu gak apa-apa tapi kalau udah tidur lelepang gak bakal bisa wirid nyender gitu gak masalah gak masalah zikir zikir gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa ibu gak tahu arti bahkan ibu masih hancur pun bacaannya tetap dapat pahala niatnya ikhlas niatnya ikhlas nanti sedikit-sedikit baca terjemahnya kalau gak ngerti tanya sama yang ngerti pelan-pelan aja jadi jangan gara-gara gak bisa baca gak ngerti artinya jadi gak ngaji-ngaji padahal setiap huruf dari Al-Quran itu ada 10 kebaikan bak 10 kebaikan sin 10 kebaikan bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf kali 10 berapa 190 jadi gak usah dihitungin sampai akhir ayah nanti gak ngaji-ngaji pusing pahalanya saya udah banyak nih satu kali khatam Quran aja udah berapa pahala satu hurufnya gak kelar-kelar itu ngajinya mbak Riti tidur orang kalau ibu wajilili satu huruf 10 kebaikan berarti saya satu surat gak banyak pahala saya besok baru ngaji lagi kayak misalnya gitu ntar sebulan gak ngaji-ngaji lagi itu ngajinya ambil tidur kayak contoh orang Jumatan lagi pas nyemak khutbah dia tidur pada itu orang lagi pengumuman pengurus masjidnya infak sekian-sekian nanti khotip dia udah tidur ini tau-tau dia bangun pas azan dia nyebarin gosip di masjid sono itu sesat katanya masa gak ada khutbahnya langsung sholat Jumat karena dia tidur orang pada percaya masa iya iya saya tadi disitu sholat Jumatnya gak ada khutbahnya orang langsung sholat Jumat kalau gak ada khutbahnya berarti kan sholatnya gak sah kan pas diselidikin demi selidikin ternyata dia sholatnya dengerin hot tipnya lagi ti tidur baik baik ibu-ibu sekalian kita akhiri perjumpaan kita ini mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan juga bisa kita amalkan sama-sama saling mengingatkan artinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang kita simak hari ini betul-betul adalah mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT kita akhiri dengan baca istighfar terlebih dahulu astagfirullahaladzim min jami'al ma'asi wa dhunuf wa la hawla wa la quwata illa billahi la'alim astagfirullahaladzim min jami'al ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwata illa billahi la'alim astagfirullahaladzim min jami'al ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwata illa billahi la'alim al-azim alhamdan na'amin alhamdan syakirin alhamdan yuafi ni'mah wa yukafi umazidah ya rabbana laka lhamdu kama yan baghiri jalani wajhikal karimi wa azimi sultanik Allahumma inna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan wa sakhirah wa afiyatan fi iljasad wa ziyadatan fi ilalmi wa barakatan fi risqi wa tawbatan qabla ma'at wa rahmatan inda al mawad wa турik wa azim wa s wa warna wa fraima wa wa pearls wa astagfirullahaladzim Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah